Pada soal kali ini diketahui, jika sebuah prisma dan sebuah limas mempunyai alas yang kongruen dan tinggi yang sama, maka perbandingan antara volume prisma dan volume limas di sini itu adalah berapa? Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mengerti dahulu mengenai prisma dan juga limas, di mana untuk gambar yang di kiri di sini itu adalah prisma segitiga karena memiliki alas yang berbentuk segitiga, lalu untuk gambar yang ada di kanan itu adalah sebuah limas segitiga karena memiliki alas yang berbentuk segitiga juga. Di sini kita menggunakan contoh prisma segitiga dan juga limas segitiga karena kita tidak diberitahu dari soal bahwa alasnya itu berbentuk apa, tapi kita tahu bahwa kedua alasnya ini itu adalah kongruen. Jadinya untuk menjawab soal ini, yaitu adalah perbandingan volumenya, untuk volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tingginya, sedangkan untuk volume limas itu adalah 1 per 3 dikali dengan luas alas dikali dengan tingginya, di mana untuk luas alas di sini, dari soal kita tahu bahwa alasnya itu adalah kongruen. Dengan kata lain, berarti alas dari prisma dan juga alas dari limas ini memiliki bentuk bangun datar yang sama dan sebangun dan memiliki panjang sisi yang sama. Jadinya kalau misalnya alasnya itu adalah sama, berarti kita tahu bahwa luas alasnya itu untuk kedua prisma dan juga limas itu akan sama. Jadinya kalau kita tulis di sini, luas alas prisma itu sama dengan luas alas dari limas, seperti ini. Jadinya kalau misalnya kita langsung mengerjakannya, dari sini kita juga tahu bahwa tinggi dari prismanya itu juga sama dengan tinggi dari limasnya. Jadinya kalau misalnya kita kerjakan di sini, volume prisma dibanding dengan volume limas, kita akan langsung saja memasukkan rumusnya, yaitu adalah luas alas dikali dengan tinggi untuk volume prisma dibanding dengan volume limas, yaitu adalah 1 per 3 dikali dengan luas alas, seperti ini, dikali dengan tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, luas alasnya itu sudah pasti sama, karena alasnya itu adalah kongruen, lalu tingginya di sini juga bisa langsung saja kita coret, seperti ini, karena tingginya di sini itu adalah sama. Jadinya yang berarti kalau misalnya kita lanjutkan di sini, itu adalah 1 dibanding dengan 1 per 3, seperti ini. Agar kita bisa menghilangkan pecahannya, kita bisa langsung saja kita kali semuanya dengan 3. Jadinya kita akan mendapatkan di sini itu adalah 3 dibanding dengan 1, seperti ini. Jadinya jawabannya di sini, volume prisma dibanding dengan volume limas, itu adalah 3 dibanding dengan 1. Berarti kalau kita lihat jawabannya itu adalah yang A. Baik, sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.